. Mansyad Nasr adalah sebuah kota di pinggiran bukit Mokatam di wilayah Cairo. Di kota ini hidup sekitar 60 ribu orang. Kota ini benar-benar tertutup sampah yang ada di mana-mana. Sampah ada di jalan bahkan di atap rumah penduduk. Pasar, restoran, dan tempat bermain pun sudah bersatu dengan sampah. Hal yang lebih memprihatinkan lagi, di kota ini tidak ada saluran pembuangan. Di kota Mansyad Nasr juga tidak ada air yang mengalir ataupun listrik untuk digunakan sehari-hari. Para penduduk kota yang disebut Garbage City ini mempunyai nama khusus. Mereka disebut Zabalin yang berarti orang-orang sampah. Nama ini diberikan karena memang kebanyakan penduduk di Mansyad Nasr bekerja sebagai pemulung. Mereka mengumpulkan sampah-sampah dari kota Cairo lalu mengangkutnya kembali ke Mansyad Nasr. Mereka bahkan mau mengumpulkan sampah dari rumah satu ke yang lain dengan gaji yang murah. Sebagai pemulung, mereka mengambil seluruh barang bekas dan sisa sampah dari orang-orang yang berada di Cairo, Mesir. Membawanya ke rumah, dan mendawur ulang seluruh sampah yang ada. Perekonomian warga di kawasan ini bergerak dan berputar dari barang atau benda yang dibuang oleh warga lain. Biasanya yang menjadi pemulung adalah penduduk pria, sementara penduduk wanita dan anak-anak bertugas memilah-milah sampah yang sudah dikumpulkan. Setelah itu sampah akan didawur ulang. Mereka menggunakan sistem yang sederhana untuk mendawur ulang sampah. Walaupun tidak canggih, mereka bisa mendawur ulang sampah hingga 90 persen. Padahal negara-negara barat saja hanya mampu mendawur ulang 20-25 persen dari sampah mereka. Setelah didawur ulang, sampah tersebut dijual kembali ke pabrik-pabrik yang ada di Cairo. Dari sana, mereka mendapat uang untuk membiayai kehidupan mereka sehari-hari. Penduduk Manchiat Nasr telah menjalani gaya hidup yang terkait dengan pengelolaan sampah ini selama bertahun-tahun. Mereka telah mengembangkan sistem dan keterampilan untuk mengelola sampah dengan efisien, meskipun dalam kondisi yang kurang ideal. Di Manchiat Nasr, sampah bisa kamu temukan di mana-mana. Sejauh mata memandang, baik di tepi rumah, sudut jalan, hingga atap, kamu bisa menemukan berkarung-karung sampah. Luas kawasan Manchiat Nasr berkisar 5,54 km persegi dan berada di bawah kaki Bukit Mokatam. Hampir setiap titik daerahnya berisi sampah. Rumah warga, tempat bermain, warung makan, semua menyatu dan hidup berdampingan dengan sampah. Selain kumuh dan kotor karena penuh dengan sampah, Manchiat Nasr juga mengalami kesulitan di infrastruktur, seperti saluran pembuangan, listrik, dan air. Secara historis, Manchiat Nasr muncul ketika petani mulai bermigrasi dari Mesir hulu pada 1940. Migrasi ini terjadi karena kemiskinan dan buruknya hasil panen. Awalnya, penduduk yang mendiami kawasan ini memelihara ternak seperti ayam, babi, atau kambing. Namun, lama-kelamaan, cara ini dianggap tak lagi menguntungkan. Mengumpulkan, memilah, dan mendawur ulang sampah di kota dianggap lebih baik dan menguntungkan ketimbang beternak. Sejak saat itulah, satu persatu warga Manchiat Nasr mulai beralih profesi menjadi pemulung dan menjadikan kawasan ini sebagai kota sampah. Proses daur ulang dilakukan ketika sampah-sampah masyarakat di kota Cairo telah dikumpulkan dan dibawa ke Manchiat Nasr menggunakan gerobak keledai atau truk. Masyarakat setempat lantas akan menyortirnya, mana barang yang dapat bermanfaat dan mana yang tidak. Masyarakat setempat akan membawa sampah yang telah disortir untuk dijual pada pabrik-pabrik yang ada di sekitarnya. Sementara itu, para perempuan yang telah mendapatkan pelatihan akan membuat cindera mata dari sampah yang ada tersebut. Penduduk kota Manchiat Nasr sebenarnya berjasa dalam menjaga kebersihan Cairo. Sayangnya, pemerintah Cairo sudah beberapa kali berusaha menutup kota ini. Pemerintah Cairo menyewa tiga perusahaan multinasional untuk mengelola sampah mereka, tapi ternyata perusahaan tersebut pun tidak sanggup dan malah menyewa penduduk kota Manchiat Nasr untuk melakukannya. Memang hanya orang Zabalin yang bisa mengelola sampah di Cairo. Terima kasih telah menonton!